Itu ceritain dong, Kak Dena gimana sih awalnya bisa sampai, oke deh kayaknya gue Zumba aja, terus abis gitu congkak ngambilnya sertifikasinya di Singapura. Gimana nih? Aku langsung merasa inferior gitu. Gak, gak, gak. Jadi gini, sertifikasi aku ambil secara virtual. Jadi inilah yang menyenangkan dari kelas Zumba sekarang ini. Selain kelas Zumba-nya sendiri udah banyak bisa ditemui dan disajikan secara dalam bentuk live stream atau virtual. Sehingga memang disesuaikan dengan kondisi yang seperti sekarangnya gimana kita memang lebih dianjurkan dan lebih aman buat kita semua kan untuk ada-ada di rumah. Tapi gimana caranya biar kita bisa di rumah terus tapi juga gak luput olahraganya. Karena in this time justru kita desperately need olahraga ya dong. Sejalan teratur untuk menjaga kesehatan kita, imunitas tubuh kita, dan segala macam yang lainnya manfaat yang baik dari olahraga. Jadi selain sertifikasi, selain pelatihan kelas-kelas Zumba yang ditawarkan secara virtual, pengambilan sertifikasinya dan trainingnya juga bisa dilakukan secara live stream salah satunya. Semuanya sekarang ya, live streamnya. Yes, jadi waktu itu aku ambil sertifikasinya itu dengan seorang Zumba Education Specialist yang berada di Indonesia, ZISPORTA namanya. Dan aku ambilnya dari Singapura secara virtual. Wah, ini apa, gampang banget sekarang. Ini berapa lama ngambil sertifikasi ini? Itu benar-benar seharian, dari pagi sampai menjelang matahari terbenam. Jadi kita benar-benar udah, aduh itu benar-benar, tapi pan dan seru banget sih. Karena memang kan aku emang cinta banget sama olahraga Zumbanya. Aku emang sudah bertahun-tahun mengikuti kelas Zumba, walaupun sebagai pencinta olahraga Zumba aja gitu. Jadi pada hari itu aku tuh bisa mendapatkan satu hari full di mana aku bisa mendapatkan informasi-informasi yang ternyata penting mengenai sejarahnya olahraga Zumba, terus bagaimana caranya supaya aku bisa mulai mengajar kelas Zumba, terus basic-basic yang diperlu untuk aku tahu, terus formula atau apa sih, rumusnya sebuah kelas Zumba itu seperti apa. Nah, itu aku dijelasin dan itu satu harian. Tapi seru, it was such a fun, fun day. Halo siswa-siswa Indonesia. Rai mimpimu bersama online scholarship competition, daftarkan segera diri kamu di link di bawah ini. Generasi bangsa harus kuliah dong, kan sekarang udah ada beasiswa. Yuk ikutan OSC, daftar sekarang gratis lho.